Halo guys, kembali lagi di channel Youtube aku Kali ini aku mau bikin video tutorial ukulele lagi Seperti yang udah kalian liat di judul, aku mau bikin video tutorial ukulele dengan judul lagu Runtuh dari Feby Putri dan Fyersa Pisari Tapi sebelum masuk ke videonya, mendingan kalian like dan subscribe dulu channel Youtube aku Supaya aku tambah semangat buat bikin video-video terbaru Oke, gak usah lama-lama, mendingan kita langsung aja ke tutorialnya Untuk lagu Runtuh ini, total chord-nya itu ada 6 chord Yang pertama yaitu ada chord C, F, A minor, G, E minor, dan yang terakhir itu ada F minor Ini tuh semuanya gampang-gampang, jadi buat kalian yang masih pemula dan kayak apa ya Masih asing sama beberapa chord, tenang aja disini kita sama-sama belajar, oke? Seperti biasa, aku bakalan contohin dulu chord-nya satu persatu Dan nanti aku bakalan taruh gambar chord-nya disini supaya kalian lebih mudah buat ngikutin chord-chordnya Oke, untuk chord pertama yaitu chord C, chord C itu ada disini, satu Yang kedua yaitu ada chord F, chord F itu ada disini, satu, dua Yang ketiga yaitu ada chord A minor, A minor itu disini, satu aja Yang keempat yaitu ada chord G, chord G itu ada disini, satu, dua, tiga Yang kelima yaitu ada chord E minor, E minor itu ada disini, satu, dua, tiga Dan yang terakhir yaitu ada chord F minor, F minor itu ada disini, satu, dua Dan yang terakhir disini, pake clanking Lalu untuk genjeringannya, disini aku ngebagi jadi dua versi Yang pertama yaitu ada versi satu atau versi genjeringan Yang kedua yaitu ada versi kedua, yaitu versi yang petikan ya Tenang aja, untuk versi genjeringan maupun versi petikan disini tuh gampang juga Sama-sama gampang lah ya intinya, dan masih bisa buat diikutin sama para pemula Oke, aku bakalan contohin dulu untuk yang versi satu, yaitu versi genjeringan Untuk genjeringannya, disini aku pake dua jenis Yang pertama itu kayak gini Down, down, up, up, down, down Sekali lagi Down, down, up, up, down, down Sekali lagi Down, down, up, up, down, down Lalu untuk yang kedua, yaitu cuma kayak gini aja Down, down sebanyak dua kali Jadi kayak gini Down, 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 okay? Nah, untuk di liriknya itu nanti tuh ada chord yang renggang dan ada chord yang dempet-dempet Disitu tuh nanti kalau misalnya pas di chord renggang, kalian pake yang down, down, up, up, down, down Tapi kalau misalnya pas di chord-nya itu dempet-dempet Contoh pas di lirik Ketika mereka meminta tawa Sampai di ref, itu kan chord-nya lumayan agak dempet-dempet gitu ya Ada tiga chord Jadi nanti kalian itu pake yang down, down Oke, biar kalian gak bingung Mendingan aku langsung contohin aja ke lagunya Ku terbangun lagi Di antara sepi Hanya bikin Ranya ramai Mengutuki diri Tak bisa kembali Untuk mengubah Alur Kisah Nah, disitu kan lirik yang Ketika mereka meminta tawa Disitu pas di chord yang G sama A minor Atau dua chord itu sebelum akhir Dua chord sebelum akhir tuh Kalian pake yang down, down Nah, pas di ujungnya itu Kalian pake yang down, down, up, up, down, down Jadi kayak gini Ketika mereka meminta tawa Ternyata rela tak semudah kata Tak perlu khawatir, ku hanya terluka Biasa tuh pura-pura tertawa Namun bolehkah sekali saja ku menangis Sebelum kembali minggu Nah, pokoknya kayak gitu aja intinya Terus nanti itu kan belum selesai tuh lirik sama chordnya Nanti kalian bisa cek aja di description box Disitu udah aku cantumin lengkap Dari awal lagu sampai akhir lagu Nanti kalian bisa cek aja disitu, oke? Lalu untuk versi yang kedua Yaitu versi yang petikan Disini aku pakai petikan kayak gini Semua, 3, 1, 3 Semua, 3, 1, 3 Nah, nanti pas di yang chordnya itu renggang-renggang Si 3, 1-nya itu Kalian itu sebanyak 3 kali Jadi kayak gini Bentar, bentar Jadi kayak gini Semua, 3, 1, 3, 1, 3 1, 3, semua Pindah Tuh, tiga, satu, tiga, satu, tiga Semua Tiga, satu, tiga, satu, tiga, satu, tiga Semua Jadi, 3, 1-nya itu sebanyak 3 kali Nah, pas chordnya itu dempet-dempet Kalian 3, 1-nya itu cukup 1 kali aja Jadi cuma Semua, 3, 1, 3 Semua, 3, 1, 3 Jadi kayak gini Semua, 3, 1, 3 Semua, 3, 1, 3 Semua, 3, 1, 3 Pokoknya kayak gitu aja Oke, daripada kalian bingung Mendingan aku langsung aja contohin ke lagunya Ku terbangun lagi Di antara sepi Hanya pikir Banyak ramai Mengutuki diri Tak bisa kembali Tak bisa kembali Untuk mengubah Alu Kisah Kisah Ketika mereka Meminta tawa Ternyata rela Tak semudah kata Tak perlu khawatir Ku hanya terluka Terbiasa tuh pura-pura tertawa Namun Bolehkah Sekali Saja Ku menangis Sebelum Kembali Lu Hubungi Tiri Nah Kalau udah sampe situ Kalian bisa lanjutin Lirik sama chordnya Sesuai yang udah aku cantumin Di description box Oke Mungkin segitu aja Video tutorial Kulele dari aku Semoga bermanfaat Kalau kalian suka Jangan lupa di like Dan subscribe Supaya aku tambah semangat Buat bikin video-video terbaru Dan jangan lupa juga Nyalain lonceng notifikasinya Supaya kalian Gak ketinggalan Video-video terbaru Dari aku Oke Bye-bye See you next video